item bangsa yang besar bukan saja bangsa yang menghargai jasa pahlawannya tetapi bangsa yang menghargai sejarah bangsanya IPB ada dari Granat C Granat C Jantung yang semuanya semangat sebenarnya ada dari IPB ada dari UKM juga yang ingin hadir cuma karena waktunya tidak mudah akhirnya kita menguapkan pada kesempatan ini tadi saya dititipkan oleh undang-undang ipo alam untuk membacakan undang-undang pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya terima kasih jadi saya kalau lihat disini saya terima kalmah bapaknya ibu jam 2 saya masih jalan-jalan di menteng pagi bersama teman saya naik mobil sport MG keliling pada 30 September tapi 2 bulan sebelum itu saya sudah di warning oleh seorang tokoh lekrah yaitu pengganjangan film hampai jadi film-film Amerika dia panggil saya saya kenal dia dia kenal saya semua orang tua saya di Metan dia orang pari-pari namanya Ari Pino jadi dia berkata kepada saya ini Jakarta sudah hamil 7 bulan hamil tua hamil tua kalau terjadi apa-apa kamu cari saya saya lindungi kamu itu kata-katanya saya pensunan dosen dari FEUI sekarang FEBUI saya barengan Ibu Yanikita sama-sama dari Semen Majaya tentara 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 swasta baret kuning kemudian yang saya gak bisa lupa setelah kejadian itu saya sering hidup di sini dikumpulin sama almarhumah ibu di situ dinasihatin saya ingat ya adik-adik masih kecil yang saya gak pernah lupa ibu itu bilang kalian tolong sadar paham dan berubah kalian sudah jadi rakyat biasa bukan pejabat jaga kelakuan itu yang memang waktu waktu anak masih ada kamu anaknya pejabat jadi saya sama Oce udah dianggap anak sama ibu Oce dianggap anak mas saya anak perak kayak gitu ya yang kan masih kecil-kecil ibu disitu saya ingat betul kita tidur disini Joko Hartanto jadi kita ngumpul disitu baru kita meredah gak kemari lagi setelah demo-demo tahun 66 ya jadi kita mulai bisa jadi kalau saya kemari ya gak bisa lupa itu aja barangkali saya praktisi bukan ilmuwan walaupun saya dosen dan saya aktivis yang mulutnya rada-rada gak bisa ngomong basa-basi apa adanya aja lah kalau memang jelek ya saya bilang jelek gak ngomong kurang baik gak jelek di kampanye jadi ini yang katakanlah buat kita kalau kita berbicara masalah rekonsiliasi rekonsiliasi sekarang ini seperti kayak terjadi pemaknaan yang agak diplintir di rumah yang sampai kepala ekstrimnya ada rencana untuk bagaimana pemerintah akan minta maaf kepada PKI ini rasanya sesuatu yang berlebihan kalau lah pada tingkat rekonsiliasi itu diantar sama manusianya seperti kayak Mbak-Mbak dengan anaknya itu masih ya oke lah ya tapi artinya kalau rekonsiliasi yang katakanlah kita lihat ada basis ideologinya rasanya agak susah karena bagaimanapun juga dari sejarah masa lalu dari tahun 1926 PKI itu sudah mengandung konsep dengan katakanlah dia tidak percaya Tuhan menghalangkan segera cara dan adik saya semuanya 7 orang jadi jumlahnya 8 dengan saya tetapi adik saya Emy yang dulu di fakultas IPK sudah mendahului kita semua di tahun 2007 2007 jadi tinggal kita bertuju Bapak saya masih cukup aktif masih mengajar dimana-mana saya gak tahu berangkali karena gak ada yang mau mengajar jadi saya saja masih di UI juga masih di Gunadharma juga di jalur profesinya dan juga di Unjani Universitas Jengkel Amatiani yang kebetulan ada psikologi dan saya sudah dua kali menjabat sebagai dekan di sana tapi sampai saat ini belum di pensiun sudah minta pensiun tapi yang akan mengganti saya belum ada ini adik-adik saya gak ada yang mau ke sana dosen abadi oke nah saya perkenalkan dulu keluarga kami yang masih ada ini adik saya Amelia Bapak dan Ibu sudah kenal semua wajahnya di mana-mana dia adalah mantan Duta Besar di Bosnia Herzegovina selama tiga tahun Tuta Besar periode 2016-2020 jadi Tuta Besar sampai mati jadi tetap Tuta Besar sekarang Tuta Besar di rumahnya sendiri adik saya yang nomor tiga jadi kakak kakaknya yang sudah tidak ada antara saya dan dia pak kemudian nomor empat itu Ibu Elina yang suaminya dokter Bermilang mungkin Pak dan Ibu kenal atau belum kenal dia kadang-kadang boleh keluar kadang-kadang tidak karena takut masih banyak covid gitu kata pak dokternya dokter kan gitu bu ketang ketang banget oke oke kemudian yang nomor lima adik saya Witna Ani Andriani atau Nani suaminya dari UI juga fakultas hukum suaminya dulu di Mabes terakhir mayor general jadi purna wirawan kebetulan juga enggak kesini karena mau sutik besok katanya kemudian yang keenam adik saya Uni dari UI juga ini semua dari UI jadi dari nomor satu sampai nomor enam bapak perempuan semua jadi ayah saya memang pengen sekali punya anak laki-laki mulai dari nomor tiga empat lima enam terus perempuan kapan ya jadi kata ayah saya sebelum ada anak laki-laki tidak usah berhenti namanya anaknya banyak kebetulan yang ketujuh lahir adikku walaupun ya Pak Untung bapak danimu sering lihat di televisi berangkali karena Untung dan Edi kebetulan saksi waktu ayah saya mau diambil mau ditembak gitu sebetulnya semua juga saksi karena kami kan tidurnya disitu di kampas ibu Amiria sama mbak Yuni di belakang itu kejadian malam itu begitu ibu Yanni tidak ada di rumah karena ibu Yanni tanggal 1 Oktober adalah ulang tahun ini jadi saya merotos kemudian malam itu memang tinggal kami diubat ini dengan penjaga 12 orang dari Batalion 201 batalionnya yang dipilih oleh latim Ropsy ininya misalnya di Ropsy 202 202 202 202 kalau 202 201 kemandannya Yudi Maggio ya kan yang terakhir itulah kalau mau ceritakan nanti saya boleh saya cerita nanti abis mbak Nuli selesai baru nanti kalau ada pertanyaan atau mau tahu kayak gimana sih malam itu ya kan nanti bisa saya jelaskan terima kasih bahwa saya masih ada satu lagi laki-laki bedanya 4 tahun sama saya namanya Irawan Surahedian nanti ada saya juga dari UI juga sampai tingkat 2 kemudian saya pergi kembali berapa hasil jadi sampai sekarang pun saya saya sendiri bu pak masih di UI sini jadi pindah mulai dari Salemba pindah Rawamangun pindah Depok tetap aja ada sampai itu soltong soltong udah kenal baik itulah sekilas cerita kami jadi mohon maaf kalau tadi mungkin terlambat kami semua karena saya tanya sama Mas Taufik mau jam berapa sih sebenarnya dan mohon maaf baru bisa tanggal 29 ini saja karena mulai 31 dan seterusnya sampai tanggal 5 biasanya banyak acara ya kami keluarga Abri tentunya ya masih masih ada lah teman-teman atau bapak-bapak yang masih kenal almarhum ayah kami jadi misalnya tanggal 29 ini untung bapak dan ibu bisa Alhamdulillah kalau enggak enggak tahu tanggal berapa ya Fik harus bisa ya harus bisa baik barangkali ada yang mau bertanya terkenalkan aku hadir lah terus menjaga benang merah jas merah menjaga NKRI jas merah dengan Pancasila sebagainya aku merinding ya saya juga keluarga pejuang oke sip saya foto dulu terkenalkan